Sebelas hari pasca kejadian, polisi masih belum temukan pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti berupa tiket pesawat, polisi tegaskan dua orang yang fotonya sempat beredar dan diduga sebagai pelaku bukanlah pelaku penyeraman. Hingga Sabtu pagi, kedua tertuga pelaku masih dikonfrontir dengan dua tetangga Novel Baswedan yang menyatakan pernah berinteraksi dan memotret pria bernama Hasan dan Muklis. Total sudah ada 19 saksi yang diperiksa. Kedua orang yang kita amankan ini, yang tadi malam datang ya, datang ke Pulau Metro, itu bukan tersangka pelaku penyeraman ya, bukan tersangka. Dan ini ada beberapa fakta yang ditemukan antara lain bahwa kedua orang ini bernama Muklis dan namanya Hasan gitu ya. Pada tanggal 11 April itu yang persangkutan tidak berada di TKP atau di tempat.